Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam petani nusantara Semoga kita selalu diberikan kesuksesan Kesehatan dan tentunya Tanaman jagung Sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Sahabat petani nanti setelah dilakukan pemaninan Tentunya itu yang menjadi harapan Bagi petani jagung Khususnya untuk harga ya Semoga didengar oleh pemerintah Petani jagung aspirasinya didengarkan Karena posisi sekarang harga jagung ya Di wilayah saya pertanggal 25 September ini 2022 Ini kisaran diantara 4.200 ya sahabat petani Oke sahabat petani Kali ini saya akan menginformasikan kembali Kepada sahabat petani ya Terkait dengan Tanaman jagung Oke sahabat petani Ada beberapa sahabat petani yang menanyakan kepada saya Terkait dengan jamur pada tanaman jagung ya sahabat petani Ini kebetulan Ini jagung saya ini yang sebelah kiri Dan yang sebelah kanan ini Jagung punya saudara saya ya sahabat petani Ini sekarang ya bisa dibilang ya sahabat petani Ada jamur baru ternyata ya terhadap tanaman jagung Saudara saya ini Ini kalau saya perhatikan ini kayaknya ada jamur daun ya sahabat petani Nanti bagaimana cara dan akibat jika jamur daun ini dibiarkan tanpa dilakukan penyemprotan Ataupun penanggulangan lebih awal ya sahabat petani Ini nanti akibatnya akan fatal ya terhadap tanaman jagung kita sahabat petani Ini baru kali ini juga saya melihat Ternyata ini bisa dibilang ini penyakit baru ya terhadap tanaman jagung kita sahabat petani Untuk lebih jelasnya seperti apa Dan penanganannya kayak apa Nanti saya jelaskan kepada sahabat petani Seperti biasa silahkan di subscribe, like, komen dan juga tekan tombol loncengnya Supaya sahabat petani selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan pertama kali ketika saya mengupload video pertama Terbaru saya Ini sahabat petani ya jamurnya ini Nanti saya tunjukkan bentuknya seperti apa Oke sahabat petani yuk langsung saja Saya jelaskan terkait dengan penyakit baru terhadap tanaman jagung kita Yuk cikidot Oke sahabat petani ya penampakan jamur yang terserang tanaman jagung yang terserang jamur itu seperti ini ya sahabat petani ya Jadi daunnya itu menguning ya seperti ini sahabat petani Jadi ini harus secepatnya ya kalau tanaman jagung sahabat petani itu menguning seperti ini Jangan dibiarkan ya sahabat petani saya juga baru kali ini ya melihat ya ternyata punya saudara saya ini sudah terkena sahabat petani Dan sebagian punya saya ini sudah mulai menguning juga tapi nanti saya tangani saya akan melakukan penyemprotan menggunakan fungisida sahabat petani Jadi jamur tanaman jagung ini kalau dibiarkan nanti kemudian Daun daripada tanaman jagung kita itu akan mengering seperti ini sahabat petani Bukan cuma mengering saja sahabat petani nanti juga akan mempengaruhi terhadap perkembangan atau pertumbuhan pada tanaman jagung kita sahabat petani Sehingga kalau mungkin terserang ini lebih parah Ini akan mengakibatkan tanaman jagung kita itu pertumbuhannya mandeg sahabat petani Sehingga kalau sudah mandeg akibatnya tongkol tanaman jagung kita itu tidak akan bisa besar ya sahabat petani ya Jadi silahkan sahabat petani lihat tanaman jagungnya apakah terserang juga Jamur daun seperti yang punya saudara saya ini menguning seperti ini ya sahabat petani ya Nanti saya tunjukkan kepada sahabat petani yang lebih parah ini masih agak lumayan ya Tidak begitu parah nanti ya kita ke selatan dulu lihat yang sudah terkena jamur ini Jagungnya itu langsung mengering sahabat petani ya ini seperti ini ini menguning ini Ini padahal sudah dilakukan pemupukan kedua Tapi karena terserang jamur daun seperti ini ini Sehingga perkembangannya itu atau pertumbuhan tanaman jagungnya itu mandeg sahabat petani ya Nah nanti karena punya saya ini kena imbasnya yang sebelah kanan ini Nanti akan saya lakukan penyemprotan ya untuk supaya tidak meluas lagi lebih lebar sahabat petani ya Nah ini Ini sudah mulai mengering ini ya Ini daun bawahnya ini sudah mulai mengering ini Nah karena ini jamur sahabat petani Maka silahkan sahabat petani lakukan penyemprotan dengan menggunakan fungisida ya sahabat petani ya Karena ini jamur daun Tapi tidak apa-apa juga Kalau semisal sahabat petani ingin melakukan mek Mungkin dengan insektisida Atau dengan pupuk daun seperti bifolan Mungkin seperti Ganda sil D Ataupun karena ini sudah mulai Keluar tongkol Mau di mek dengan Ganda sil B juga tidak apa-apa Sekali Melakukan penyemprotan Langsung kita Langsung kita Ada Ada tiga macam penyemprotan untuk daun Untuk jamur dan juga untuk Hama Ulat atau Walang sangit atau Yang lainnya ya sahabat petani ya Jadi silahkan dilakukan penyemprotan Supaya tidak menyebar ke yang lain Ini Daunnya ini menguning seperti ini sahabat petani ya Sangat nampak kelihatan jelas ini ya Seperti ini Nah ini nanti akibatnya tanaman jagung kita itu akan mengering seperti ini daunnya Kalau kemudian sekarang logikanya Kalau tanaman jagung atau daun tanaman jagung kita itu mengering Pastinya itu juga akan berpengaruh kepada perkembangan atau pertumbuhan Jagung kita sendiri sahabat petani ini seperti ini Ini padahal sudah dilakukan pemupukan kedua ini Tapi tongkolnya masih seperti ini ya Masih kecil ini sahabat petani ya Karena mungkin terkena jamur ini Silahkan lakukan penyemprotan Menggunakan fungisida Biasanya kalau saya itu fungisida yang saya pakai itu Saya menggunakan antrakol ya sahabat petani Karena fungisida antrakol itu bahan aktifnya juga ada ZPT-nya Untuk pertumbuhan pada tanaman jagung kita sahabat petani Jadi kalau ini nanti dibiarkan Maka tanaman jagung kita pertumbuhannya itu mandek sahabat petani ya Seperti ini buktinya ini punya saudara saya ini Kebetulan punya saya ini sudah mulai terserang juga ini sahabat petani ya Sudah mulai menguning-menguning Tapi masih belum parah Nanti sore saya akan melakukan penyemprotan Menggunakan fungisida Dan saya juga akan melakukan pencampuran Menggunakan obat daun Kalau untuk obat daunnya ya macam-macam Bisa menggunakan bifolan Bisa menggunakan gandasil D Yang penting obat daun silahkan Tidak apa-apa dilakukan pencampuran Oke sekian dari saya Salam petani nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh